Season 2 Bab ke-74 Sejak kesalahpahaman itu berakhir, hari-hari Azura menjadi lebih berwarna. Tidak ada kesepakatan untuk menjalin hubungan. Tapi sikap manis Fathan itu tidak bisa Azura abaikan begitu saja. Fathan sangat perhatian dan selalu membantunya setiap hari. Siapa yang tidak luluh jika setiap hari diperlakukan dengan manis seperti itu oleh Fathan? Kamu sudah pacaran sama Fathan ya, Jura? Tanya Faita Gak, cuma temenan saja. Aku gak boleh pacaran, Faita. Dan emang aku sudah punya prinsip seperti itu. Tapi kalian berdua seperti orang pacaran saja. Teman-teman saja pada nyangka kalau kalian pacaran? Bentar istirahat. Pasti Fathan sudah sampai sini sebelum guru keluar deh. Ucap Faita Kok kamu tahu sih? Jawab Azura sambil tersenyum malu. Zura, kamu sebaiknya hati-hati dengan Fathan. Kamu tahu kan dia playboy. Beberapa cewek juga sudah dibuatnya patah hati. Kalau bisa jaga jarak deh. Meski dia emang baik. Tapi untuk hal ini sebaiknya jangan memilih Fathan untuk jadi pendampingmu kelak. Ucap Faita mengingatkan Azura. Dia bisa melihat mimik wajah Azura yang kini sedang jatuh cinta. Ya, Faita. Lagian aku cuma temenan kok. Gak lebih. Fathan juga menghargai keputusanku ini. Dia cuma pengen bantuin aku aja kok. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Tanya guru yang sekarang ada di depan kelas. Hei Zura. Azura kaget saat melihat Fathan sudah berdiri di dekat jendela kelas. Dan melambaikan tangan ke arahnya. Tuh pangeran Fathan sudah datang. Kamu mau jualan sama dia? Tanya Faita. Iya. Dia mau bantuin aku. Kalau dia yang jualan, cepat banget habisnya. Iya orang dia anak sultan. Mana ada yang berani sama dia? Ya. Ucap Faita. Yaudah aku keluar dulu ya. Bu Puji udah keluar tuh. Ucap Azura. Iya ya. Ingat ya Zura. Jangan terlalu diambil hati. Jangan terlalu percaya pada Fathan. Iya Fit. Tenang aja. Udah ya aku keluar dulu. Azura langsung mengambil keranjangnya dan belum juga keluar. Fathan sudah menghampirinya di dalam. Giar aku aja yang bawain, Zura. Fathan langsung mengambil keranjang Zura dan membawanya keluar. Azura mengikuti dari belakang. Tan, kamu gak ada kerjaan lain selain bantuin aku? Gak adalah. Emang mau ngapain saat istirahat begini? Mau main basket kayak adikmu? Gak ahmels. Bikin gerah aja. Gak ahmels. Ayo Zura. Kita ke kelasku dulu ya. Ucap Fathan. Dia lalu masuk ke kelasnya dan menawarkan pada teman-temannya. Ayo-ayo pada borong nih. Enak-enak. Yang gak mau beli awas aja kalau pulang nanti. Ancam Fathan. Tapi sambil tersenyum. Ciyah yang udah jadian. Kapan makan-makannya nih, Tan? Biasanya kalau lo jadian makan-makan. Goda ucok sambil mengambil lima tusuk satis sosis dari keranjang. Lalu membayarnya pada Azura. Entar gampang. Makan-makan di mana? Ucap Fathan. Tan, kita kan gak... Hush! Tenang aja, Zura. Aku lagi bercanda kok. Biasa teman-temanku emang begitu. Siapa sih yang gak tau geng ceng cermen? Yaudah. Azura terus menerima uang dari teman-teman sekelas Fathan. Dagangannya laku keras hari ini. Besok bawa lebih banyak ya, Zura. Pasti habis. Ayo pindah ke kelas lain. Ucap Fathan. Dia langsung berjalan dengan membawa keranjang jajanan milik Azura. Azura tersenyum melihat semangatnya Fathan untuk membantunya. Semakin lama perasaannya jadi semakin kuat karena luluh dengan perhatian Fathan. Dia pun mengikuti langkah Fathan. Fathan dan Azura berjualan dengan cara seperti sebelumnya. Fathan yang melayani pembeli, Azura yang menerima uangnya. Saat tiba di kelas Aska, adik Azura itu kaget karena Azura bisa sedekat itu dengan Fathan. Malah Azura sekarang kelihatan akrab dengan Fathan. Azura yang tadinya jutek, sekarang malah banyak senyum. Gak bisa dibiari nih. Azura kayaknya udah kena pelet Fathan. Jura, Jura, padahal udah punya ayah yang perhatian, punya adik yang perhatian. Kok dikasih perhatian dikit aja sama Fathan langsung kelepek-kelepek. Mentang-mentang yang kemarin itu salah paham, ucap Azka dalam hati. Dia hanya bisa mengawasi dari jauh. Bahkan dia tetap berada di kelas sembari mengawasi kakaknya dan Fathan yang nampak akrab. Kak, si Zura itu udah jadian sama Fathan? Tanya salah satu teman sekelas Azka. Enggak. Jawab Azka, matanya masih mengamati gerak-gerik Azura dan Fathan. Entah kenapa kali ini perasaannya tidak enak. Diberharap tidak ada apa-apa dengan Azura. Bilang ke Azura, kak, jangan terlalu deket sama Fathan. Lo tahu sendirikan sepak terjangnya si pangeran cinta itu gimana? Sawika bukannya gue iri sama Fathan karena bisa dapetin Zura. Tapi gue cuma khawatir aja. Iya gue juga tahu kok. Jawab Azka singkat. Dia juga punya perasaan yang sama dengan temannya ini. Aku bisa menebaknya, kak. Fathan itu cuma penasaran aja. Kalau dia udah dapetin Azura, bakalan dia tinggal, kak. Hmm? Iya gue tahu apa yang harus gue lakuin. Azka menatap saudara kembarnya dan Fathan dengan tajam. Tak ingin sedetik pun terlewatkan. Azura sangat senang saat dia berjualan di kelas Azka. Dagangannya sudah lalu terjual. Dia bersyukur karena Fathan mau membantunya dengan tulus. Makasih ya tan. Ucap Azura. Ucap Azura. Setelah mengantar Azura ke kelasnya, Fathan langsung berlari ke kantin untuk membeli makan. Perutnya sudah sangat keroncongan karena waktu yang harusnya dia pakai untuk makan. Dia gunakan untuk membantu Azura. Duh, aku jadi gak enak sama Fathan. Gumam Azura setelah Fathan menghilang dari pandangan. Kak, boleh aku masuk? Tanya Azka yang kebetulan lewat kamar Azura dan melihat pintu kamarnya terbuka. Boleh. Kenapa dek? Tanya Azur yang sedang merapikan tempat tidurnya. Kak, jangan terlalu dekat sama Fathan kak. Felingku gak baik sama dia. Jangan terlalu sudzon sama orang, dek. Bukannya kemarin kamu yang nyuruh aku untuk gak berpasangka buruk sama Fathan. Sekarang kok malah kamu yang sudzon sama dia. Aku lihat kamu tambah dekat sama dia, kak. Kamu tahukan pesan bunda. Harus jaga batasannya. Jangan terlalu dekat sama playboy kayak Fathan. Temanku juga ada yang ngingetin aku tentang ini. Insya Allah aku tetap pegang prinsipku, dek. Kamu gak usah khawatir. Aku bukan cewek gampangan juga kan? Besok gak usah minta bantuan sama dia, kak. Aku ajalah yang bantu kakak. Ucap Azka. Halah kamu ini. Sering bilang kayak gitu. Tapi kenyataannya. Setiap tiba jam istirahat, kamu memilih untuk main basket di lapangan. Begitu yang kamu bilang mau bantu? Yaudah mulai besok deh. Insya Allah aku bantuin kakak. Tapi jangan izinin Fathan bantuin kakak ya? Yaudah janji ya? Awas aja kalau enggak. Tapi gimana aku ngomong sama Fathan? Aku sungkan menolak dia. Apa harus berkata Fathan? Gak usah bantuin aku lagi ya? Ah, aku sungkan, kak. Ucap Azura. Entah kenapa dia sekarang jadi sedih. Apa benar Fathan hanya mempermainkannya? Season 2 Bab ke-75. Azka menceritakan tentang Azura pada Arash. Arash terkejut saat mendengar kalau Azura kini sedang dekat dengan Fathan. Laki-laki yang pernah menyambanginya beberapa waktu yang lalu. Laki-laki yang terlihat sopan dan wawasannya luas di usianya yang masih muda. Meski Arash suka dengan kepribadian Fathan. Tapi tetap saja kedekatan Azura dan Fathan wajib dia khawatirkan. Dia harus menegur anak perempuannya agar tidak sampai pacaran dengan Fathan. Atau hubungan dekat tapi tanpa status. Zura, kamu harus menjaga pandangan. Jangan terlalu sering dekat dengan Fathan. Bahaya, Zura. Ucap Arash saat dia sedang menemani Azura. Iya ya. Aku tahu. Aku juga habis merenung. Nanya ke diri sendiri. Bener gak ini? Walau kayaknya cuma temenan. Tapi kok ada perasaan lebih? Aku takut. Iya. Curhat Azura. Azura, mungkin itu cinta. Arash mengacak kepala anaknya yang tertutup jilbab. Iya, ayah. Masa sih ya? Cinta itu fitrah, Jura. Tapi tergantung gimana cara kita mengelolanya. Jangan sampai kebablasan. Tanya bunda ajalah. Ayah bingung jelasinnya. Aku gak kebablasan kok ya? Ya, kalau deket-deketan kayak yang Aska bilang itu, takutnya malah jadi kebablasan. Zura. Ayah benar. Nak. Kamu harus menjaga jarak. Meskipun gak ada kata pacaran. Tapi kalau kalian deket-deketan, saling pandang itu sama saja, nak. Bunda selalu wanti-wanti kalian. Jaga diri kalian. Terutama soal pergaulan. Bunda dan ayah tidak bisa 24 jam menjaga kalian. Maka kalian sendiri yang harus menjaga diri kalian. Ucap Naurah yang datang membawa dua gelas esteh. Awalnya emang biasa sih? Lama-lama timbul rasa cinta dan kalau sudah begini, setan akan beraksi. Ucap Aras. Ya, ya, maaf. Maaf ya, bun. Kayaknya yang aku lakuin tadi memang salah. Ya, bun. Apa mungkin sebaiknya aku gak usah jualan dulu ya? Dengan begitu gak ada alasan untuk Fathan deketin aku. Ucap Azura. Bukannya Asuka mau bantuin kamu? Untuk Fathan yang nekat, rasanya dia akan tetap kokeh bantuin walau ada Asuka. Gak apa-apalah. Lagian bentar lagi kelulusan. Aku harus fokus belajar biar lulus dengan hasil yang memuaskan dan bisa masuk ke universitas yang aku inginkan. Ucap Azura. Ya, bagus Dura. Kamu benar. Ya, sudah. Kalau Amang menurutmu itu penyelesaian masalahnya, lakukan saja. Sekarang kamu fokus belajar ya. Ucap Naura. Dia bangga pada anaknya yang selalu bisa mengerti perasaannya. Semuanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri. Azura mengorbankan jualannya karena ingin menjaga maruahnya. Kalau gitu aku pamit ke kamar dulu ya, bun. Aku mau belajar. Pamit Azura. Saat Azura mau masuk ke dalam kamar, dia mendengar suara motor Asuka. Asuka udah pulang. Tumben latihannya cuma sebentar. Ini masih jam setengah lima. Ucap Arash pada Naura. Azura langsung menoleh saat mendengar ucapan ayahnya. Awalnya dia tidak peduli. Tapi saat Asuka masuk ke dalam rumah dengan tergesa, dia pun penasaran. Dan mulai memperhatikan gerak-gerik Asuka. Assalamualaikum ya, bun. Ucap Azura saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Kok Tumben udah pulang? Tanya Naura. Kak Azura mana, ya? Tanya Azura. Ada apa, dek? Celetuk Azura sebelum Arash menjawab pertanyaan Azura. Kak, ada hal penting yang harus aku sampein. Kita ngobrol di halaman samping aja ya. Ajak Asuka. Yaudah, kalian ngobrol sana. Kita ke kamar yuk, bun. Kita udah gak dibutuhin. Canda Arash. Bukan begitu, ya. Nanti pasti kita akan cerita. Tapi sekarang biar aku cerita dulu sama Azura. Ucap Asuka. Wajahnya nampak serius dan terlihat letih. Ah, siap! Arash membiarkan kedua anaknya mengobrol berdua. Sepertinya memang ada hal penting yang akan disampaikan Asuka pada Azura. Meski dia penasaran, tapi dia tahan agar tidak mengganggu anak-anaknya. Di halaman samping rumah. Tepatnya tempat yang biasa digunakan oleh bundanya menanam toga. Ada beberapa tanaman obat keluarga yang ditanam di lahan sempit samping rumah itu. Asuka dan Azura duduk di kursi yang ada di sana. Tepatnya yang biasa Arash dan Naurah gunakan untuk berbincang berdua sambil minum teh hangat di sore atau pagi hari. Kamu mau ngomong apa, kak? Tanya Azura. Perasaannya mulai tidak enak. Apalagi melihat raut wajah Asuka yang tak biasa. Tentang Fathan, kak. Tolong kakak mulai besok jauhin dia. Jangan lagi bersikap manis padanya. Ucap Asuka. Ya aku tahu. Bunda juga udah nasihatin aku. Aku akan menjauh. Dan mulai besok aku gak akan jualan lagi, kak. Begitu ya? Yaudah terserah kamu. Aku juga minta maaf sebelumnya sama kamu. Karena waktu itu aku sempat percaya sama Fathan. Tapi ternyata seperti itu sifat aslinya. Ucap Asuka. Maksud kamu apa sih, dek? Aku malah tambah bingung. Kamu tahu sesuatu tentang dia? Ya, kak? Aku tahu. Baru saja tadi waktu latihan. Aku menyesal tadi aku sempat pukul dia. Ucap Asuka. Astagifirulah, dek. Gimana kalau nanti dia ngomong sama orang tuanya? Dek, lain kali jangan kegabah. Maaf ya, kak. Iya, aku tahu. Tapi tadi itu spontan karena mendengar semua yang dia ucapkan. Langsung aja gue pukul dia. Cuma di perut. Ucap Asuka. Emang kenapa sih, dek? Azura bertambah penasaran karena cerita Asuka. Tadi waktu aku latihan dan sedang ganti baju. Aku mendengar percakapan antara Fathan dan Ucok. Terus? Ngomongin apa, dek? Kalau cerita jangan setengah-setengah. Bikin orang kesel aja. Gerutu Azura. Flashback on. Tos dulu, dang. Tos. Ucap Fathan dengan Ucok. Tos. Bos hebat. Bisa naklukin kakaknya Asuka. Kayaknya Azura sudah mulai ada perasaan sama bos nih. Sukses bos. Ucap Ucok. Gimana? Percayakan kalau gue ini bisa naklukin semua wanita. Apalagi modelnya kayak Azura yang butuh keseriusan. Sebenarnya gue miles deketin dia. Tapi karena penasaran. Yaudah gak saja. Eh, ternyata gampang banget nyantolnya. Ucap Fathan sambil menata pantulan dirinya di cermin. Gokil. Iya deh gue akuin lo jenius. Bos. Ucap Ucok sambil tertawa lepas. Ya, dang. Siapa dulu? Terus habis ini ngapain, bos? Mau lanjut sampai disini aja? Tanya Ucok. Tanya Ucok. Kakak gue kibulin. Hahaha. Tanya Ucok. Jangan lo bawa-bawa orang lain. Gak punya hati lo, Fen.